Ya, saat ini kita sedang berada di lokasi kejadian Longsor yang menempa jalur kereta antara Cilebut dan Bojonggede, kita lihat. Saat ini proses evakuasi masih berjalan, terlihat di sana ada alat berat yang sudah berada di lokasi. Kalau tengah malam ini ya... Dengan kedalaman sampai dengan 20 meter, rel terlihat itu di sebelah kiri, rel kereta terputus dan masuk, serta beberapa tiang listrik kelihatan terpatah. Dan kita lihat di sini kabel. Dan di sepanjang perjalanan juga tampak macet, karena banyak kendaraan diparkir di sebelah kiri dan kanan jalan, sehingga menyulitkan bagi para pengendara untuk melalui kerjalan di sekitar lokasi kejadian bencana longsor ini. Baik, demikian. Saya Hermansyah untuk Smartfren melaporkan. Kita kembali ke studio. Terima kasih.